Hai wisher manjir asli ini rumah malem-malem gila parah sih Hey semua nama gue Randy dan kali ini kita bakal mainin lagi game Free Fire Battleground semuanya di video kali ini kita bakal membahas soal bug di rumah rumah graveyard kuburan ya oke jadi disini ada bug teman-teman ya ternyata masih bisa ngebug loh gue kira nggak bisa dan ini pakai trik lama ya cuman kayak matiin data terus lari dan juga bisa nembus gitu gue iseng-iseng aja sih teman-teman ya pengen cari bug di graveyard gitu kan kok penasaran aja gitu kan apakah ada masih ada bugnya gitu ataupun tidak nah ngebugnya ini caranya gampang banget kalian cuman kayak matiin data terus lari sebelum matiin data kalian lari dulu misalnya ke dinding ya ataupun tempat-tempat yang pengen kalian tembusin terus matiin datanya terus selang sekitar 10 sampai 20 detik kalian lari ke manapun ke arah tempat yang kalian pengen masukin ataupun tembusin ya temen-temen ya dan setelah beberapa detik kalian hidupin data lagi terus langsung nembus temen-temen tuh kalian bisa lihat disini ya ini gue cobain sama si Jilly jadi kita aliansi gitu ya dan disini teman-teman kalian bisa lihat dan ini masih mode malam ya jadi mode malam ini bikin suasana jadi horror guys bikin jadi horror jadi mencekam gitu guys ya jadi lebih jadi kelihatan seram aja dan disini kalian bisa lihat gua udah bisa tembus di dalam rumah angker graveyard gitu ya rumah kuburan graveyard dan sayangnya nggak bisa keluar temen-temen ya dan itu si oh itu bukan itu anak ranger steam yang lain guys ya jadi kita bikin custom rumah aja disini iseng-iseng ya temen-temen ya dan si Jilly disini masih mencari posisi gua karena kita masih belum tahu untuk posisi masing-masing dan ini gua recordnya di handphone temen-temen ya nggak bisa di emulator karena di emulator tuh nggak bisa ternyata untuk ngebug dan gua gunain handphone makanya kenapa gua sering mainnya di emulator tuh biar karena suara in game nya kedengeran temen-temen ya tapi kalau di handphone ini banyak trouble mulai dari handphonenya yang panas terus juga in game nya nggak kedengeran kadang juga berisik temen-temen ya makanya gua masih menggunakan emulator gitu dan ini nah ini si Jilly di depan mata gua bahaya dia ingin masuk dan dia juga terheran-heran kok bisa masuk gitu loh oke dia disini pengen ngasih gua medkit kalau nggak salah atau ngasih satu item gitu temen nggak bisa ya karena dihalangi sama itulah apa namanya nah tapi unggunnya api unggun nggak bisa lah kalau sesama musuh guys ya ya jadi ini untuk bug pertama yang gua temukan di graveyard guys jadi rumah ini ternyata masih ada bugnya dan bugnya tuh di bawah tangga ya kalian bisa nembus disini dan ini bug sangat nggak worth it banget ya karena kalian nggak bakal bisa keluar gitu oke lanjut di percobaan kedua disini gua bak cobain bug ini ini bug relog ternyata bug relog sudah nggak bisa lagi guys ya ternyata bug relog tuh nggak bakal nembus ke bawah ternyata dan masih yang masih work itu cuman bug ini doang apa sih namanya matiin data kayak yang tadi nih ya ini gua coba lagi ternyata temen-temen pas gua coba lagi taunya nggak bisa guys ya pas gua cobain lagi tuh ternyata bukannya masuk ke dalam sana itu malah dia tetap jalan ke daerah waterfront gitu jadi sekarang tuh nggak segampang dulu untuk ngebug ya jadi kalau dulu kan ngebug tinggal amatin data relog terus jadi langsung nembus gitu sekarang nggak bisa temen-temen ya jadi agak sulit gitu loh dan kalaupun kalian berhasil ngebug gitu kalian nggak bisa ngapa-ngapain di dalam gitu kan nggak bisa ngehit orang nggak bisa terus juga nggak bisa keluar lagi kebanyakannya nah selanjutnya gua cobain juga bug es kepal apakah bug es kepal masih berhasil untuk menembusnya tapi ternyata disini belum bisa mungkin karena posisi dari temen-temen gua waktu masukin gua ke dalam lemari atau dalam bawah tangga tuh nggak bisa atau bukan nggak bisa nggak pas ya jadi hasilnya itu kita nggak bisa tembus ke dalam temen-temen dan gua masih penasaran sih karena gua disini punya 3 es kepal jadi coba lagi dan masih nggak worth it dan yang ada cuman nyangkut doang gitu temen-temen ya cuman nyangkut doang di dalam di samping lemari gitu nggak bisa ngapa-ngapain waktu gua lompat juga masih stuck gitu loh ya inilah untuk bug es kepal kayaknya sih udah di fix sama Garena ya yang udah di fix sih menurut gua tuh bug relog bug relog sudah di fix terus juga bug es kepal terus bug apa lagi ya kalau bug nembus-nembus tempat masih bisa temen-temen ya jadi kalian kalau ngelihat orang yang dalam tempat-tempat ngebug gitu dia ngehit ngehit gitu temen-temen berarti dia menggunakan bug matin data gitu ya dan matin data ini nggak bisa ngehit dari dalam dan biasanya nggak bisa keluar temen-temen ya gitu jadi untuk bug di lantai 2 disini itu masih belum berhasil dan gua cobain masuk lewat sini tempat yang tadi ya pakai es kepal dan kita lihat apakah bisa 1 2 3 keluarlah es kepal nah nggak bisa juga temen-temen ya mungkin masih salah juga posisioningnya ya seperti yang gua bilang nggak segampang dulu ya untuk ngebugnya gitu temen-temen oke lanjut lagi ke bug selanjutnya ya di sini gua cobain tempat lain selain di graveyard itu ada di jembatan katulis tiwa di jembatan katulis tiwa ini ada jembatan bukan ada jembatan ya ada kayak tembok tembok gede yang bisa kita tembusin temen-temen ya dan lokasinya tuh di sini guys jadi caranya tuh sama kayak tadi kalian tinggal lari dulu pastikan larinya di tempat ya jangan geser kanan geser kiri terus kalian langsung saja masukin mode masukin mode maksudnya mode pesawat ataupun matiin data guys ya matiin terus kalau sudah pingnya di atas 300 atau 99 plus ya temen-temen ya berarti kalian langsung saja maju ke depan dan lari-lari aja guys ya cuman lari doang sih lari selang berapa detik di sini sih perkiraan gua 15 sampai 20 detik lah temen-temen ya terus udah kayak gitu kalian langsung hidupkan data kembali gitu ya buka disini waktu gua swipe kebawah tuh nggak ke record sama recorder samsung ya temen-temen ya karena kalau gua masuk ke dalam home screen tuh langsung ke ke ini apa lanjut berhenti recordannya gitu nah kalian bisa lihat tuh yang langsung nembus ke dalam guys wadih inilah bug dari albukdo ya jadi albukdo kembali menemukan bug temen-temen ya sesuai request sekalian pokoknya kalian nih request mulu gitu loh bang kapan bug lagi gitu ya ya inilah bug terbaru di daerah katolik setiwa jembatan sebenernya semua tempat pasti bisa di bug temen-temen ya cuman nggak segampang dulu oke disini keluarnya gampang juga tinggal lompat doang nah disitu tempatnya bisa keluar cuman ada berapa tempat yang nggak bisa keluar guys jadi hati-hati aja ya so inilah untuk bug dari rumah berhantu yang gua bilang tadi guys ya bukan rumah berhantu sih rumah kuburan ya dan selain bug di tangga tadi ada juga bug di lantai satu tapi di luar guys ya jadi lokasinya itu ada di sebelah sini guys ya sebelah bawah cuman kalau bukan disini sih bug yang disini tuh nggak work temen-temen ya gua pengen nembusin kebawah cuman dia nggak work temen-temen dan yang terjadi adalah waktu gua matiin data terus juga langsung balik lagi ke dalam ingame dia nggak bisa nembus dan cuman kayak gitu doang ya nggak bisa tembus apa-apa gitu temen makanya gua cari tempat lain lokasi itu ada disini guys ya jadi nah disini nih disini kalian langsung aja lari terus seperti biasa kan langsung matiin data dan caranya hampir sama kayak yang kayak tadi untuk ngebak ke dalamnya tinggal matiin data lari ke tempat yang cukup jauh gitu ya pokoknya harus searah dengan tembok temen-temen ya kalau nggak searah ya nggak bisa masuk dia nah langsung deh masuk ke dalam gitu jadi di dalam sini nggak bisa keluar juga temen-temen ya percuma gitu ya ya karena gua nyari pek cuman have fun doang gitu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain disini ngendok juga kalau kena zona ya mati gitu karena kita nggak bisa keluar cuman nggak tahu kalau bisa keluar menurut kalian ada triknya ya cuman gua cobain pakai tuk-tuk pakai mobil ijo gitu tapi gua bisa ngambil matkit melalui temen gua yang ngasih di samping tangga gitu jadi dia melihat gua di dalam situ dan dia ngasih matkit di sebelah kanan dan gua masih bisa untuk ngambil matkit tersebut nah ini kita lihat ya nah itu dia matkitnya ya mungkin itu aja temen-temen video kali ini untuk bug di graveyard atau di kuburan ya dan hati-hati disini berhantu ya temen-temen ya hati-hati ada step-step gitu ya ternyata orang lagi ngebug gitu loh di dalam sini so jangan lupa komentar like dan subscribe follow instagram gua juga di atredrangers join discord gua di deskripsi wah ini semoga cepet di fix ya karena abis update terus juga ada bug dan yang gua heran ada yang ngirim di DM gua tuh ada cheater lagi guys ya wah jangan dong kapan gua push ranknya ya thank you dan sayonara come and fly away with me come and fly away with me come and fly away with me cut cut cut